Al-Haqq ngerabbika Semua kebenaran yang datang dari Allah itu yang disampaikan Semua kebenaran yang datang dari sunnah itu yang disampaikan Tidak takut kepada siapa-siapa Dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah Akan berani dengan bincar menyampaikan Apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah Ketika hal itu menjadi sebuah keyakinan Yang disetujui oleh semua ulama-ulama Muhammadiyah Yang dibasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada Jadi lahirnya majlis tarjah ini Kemudian menghasilkan himpunan putusan tarjah beberapa Putusan tarjah termasuk sampai kepada wira desa ya Lahirnya sholat-sholat apa namanya tarawih Sholat tarawih yang sebenarnya itu Yang dilakukan secara iktifak ulama-ulama Muhammadiyah Kemudian lahir juga pemikiran-pemikiran di Muhammadiyah Yang disebut dengan fatwa tarjah Muhammadiyah Atau yang disebut dengan kumpulan soal jawab Muhammadiyah Itu fatwa tarjah Muhammadiyah semuanya Nah disitu seluruhnya Kalau yang berkaitan dengan akidah Pasti larinya kepada Quran Pasti larinya kepada sunnah mutawatir Pasti larinya kepada sunnah sahihah Pasti larinya kepada sunnah magbulah Itu kalau dalam hal akidah Asar-asar persahabat Nabi Juga pun akan dilihat dulu dari sisi hadis Rasulullah SAW Itu salah satu manhad yang dipakai Jadi menggunakan manhadnya para ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat semua Saya Redi Harun Dalam kesempatan ini Saya ingin memperkenalkan Ke Youtube Zulkarnaid El Maduri Jadi Zulkarnaid El Maduri Channel Banyak kajian tentang sunnah Mudah-mudahan sobat-sobat semua Yang berkenan untuk mampu kejalan ini Untuk kebaikan kita bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Zulkarnaid El Maduri Alhamdulillah Fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairul huda-huda Muhammad SAW Wa syarul umuri muhdasatuh Fa inna kulla muhdasatin bid'a Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Berbicara Gukatan orang Terhadap Muhammadiyah Sebenarnya ada apa ya Banyak Kelompok-kelompok di luar Muhammadiyah Pada mengintip Muhammadiyah Ada yang berusaha Mendistorsi Muhammadiyah Dengan berbagai macam Berita kacangan Ada yang berusaha Mengambil alih Muhammadiyah Dengan cerita-cerita dusta Ada yang berusaha Merubah sejarah Muhammadiyah Ada pula orang yang berusaha Menjadikan Muhammadiyah Sebagai kendaraan politik Ada pula yang berusaha Ingin menggambarkan Muhammadiyah Sejelek-jeleknya Ada pula yang berusaha Menyamakan Muhammadiyah Dengan Yaitu Paham-paham larangan Paham-paham Yang Tidak boleh diamalkan Pertama Karena Muhammadiyah Yang menjadi kendaraan Gerakan dakwah Islam As-Sunnah Saya menyebutkan Gerakan Islam Li-Sunnah Mengapa saya harus menyebut Gerakan Islam Li-Sunnah Karena Yang merintis gerakan Dakwah Li-Sunnah itu Adalah Muhammadiyah Di Indonesia ini Pada saat Kondisi Umat Islam Ketika itu Teresolasi Dari ajaran yang benar Ketika Umat Islam Dikuasai Oleh fanatisme Buta Ketika Umat Islam Terbelenggu Oleh Pemikiran Jumut Ketika Umat Islam Berada Dalam Lumpur Pemikiran Terutama Terkait Dengan Keyakinan Itulah Yang mendorong Lahirnya Muhammadiyah Ada Pula Pada akhirnya Yang menyamakan Gerakan Dakwah Muhammadiyah Dengan gerakan Yang dilakukan Oleh Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Di Mekah Tapi bagi saya Tentunya Tidak apa-apa Hal yang demikian Karena Artinya Muhammadiyah itu Adalah Pemikir yang maju Sebagaimana yang Dikatakan Oleh Bung Karno Ketika itu Bahwa Gerakan Dakwah Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Di Mekah Itu adalah Gerakan Pemurnian Akidah Ketika Umat Islam Terbelenggu Oleh Dumud Dan Kebodohan Itu menurut Bung Karno Nasionalisme Arab Pun dilahirkan Oleh Yaitu Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Kenapa Saya menyebutkan Nasionalisme Arab Karena pada Waktu itu Terjadi Pemerintahan Yang lemah Yang terjadi Di Turki Tidak bisa Mengayumi Sebagai Sebuah Khilafat Tidak bisa Mengayumi Semua Negeri-negeri Yang berada Di bawah Naungannya Memang Sangat Lemah Lemah Sekali Termasuk Dari sisi Dakwah Bahkan Turki Ketika itu Dikuasai Oleh Kelompok Ahlul Bid'ah Jadi Kalau tahu Sejarahnya Seperti itu Lahirnya Gerakan Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Yang Disamakan Oleh Sekelompok Orang Dengan Gerakan Terorisme Terutama Oleh Salah Seorang Yang Selalu Berbicara Atas Nama BNPT Sekelas Islah Bahrawi Misalnya Nah Muhammadiyah Itu bagaimana Yang sebenarnya Kalau Antum Antum Baca Di dalam Tafsir Ibnu Kasir Di Surat Al-Imran Ayat 31 Itu Jelas Sekali Kul Kul Kuntum Tuhibbun Allah Fattabi'u Fattabi'uni Yuhabibkum Allah Jadi Fattabi'uni Yuhabibkum Allah Nah Ayat Ayat 31 Ini Dari Potongan Surat Sependek Itu Aja Pengertiannya Luar Biasa Jika Engkau Mencintai Allah Jadi Dasarnya Mencintai Allah Yang pertama Itu Dasarnya Mencintai Allah Baru Mencintai Nabi Dasar Utamanya Mencintai Allah Baru Makanya Di dalam Al-Quran Tidak Ada Kalimat Kul Inkuntum Tuhibbun Nabi Yang ada Itu Kul Inkuntum Tuhibbun Allah Jika Engkau Mencintai Allah Fattabi'uni Ikuti Aku Ini Kalau Di dalam Perjanjian Dalam Perjanjian Lama Perjanjian Baru Misalnya Dibaca Dari Kitab Injil Perjanjian Baru Itu Ada Kalimat Yang Hampir Sama Dengan Ayat Ini Bahwa Orang Itu Tidak Akan Sampai Kepada Tuhannya Kecuali Melalui Yesus Kecuali Melalui Yesus Nah Kalau Ditarik Ayat Ini Kedalam Ayat Dari Surat Al-Imran Ayat 31 Ini Mirip Mirip Kalau Disana Ikuti Yesus Artinya Kalau Untuk Sampai Kepada Allah Ikuti Yesus Itu Di Jaman Nabi Isa Nah Sekarang Di Jaman Islam Yang Sempurna Ini Ada Siapa Di Antara Kalian Yang Mencintai Allah Atau Jika Engkau Mencintai Allah Fattabi Ikuti Aku Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Tafsirnya Kalau Dilihat Dalam Tafsir Ibnu Kasir Jelas Sekali Hadihi Ayatun Hakimatun Ala Kulli Man At Mahabbatillah Mahabbatallah Walaysa Alattariqatil Muhammadiya Kadibun Annahum Kadibun Fidakwah Hatta Yattabi Assyar Al-Muhammadi Jadi Hatta Yattabi Assyar Al-Muhammadi Itu Disebutkan Dalam Kitab Ibnu Kasir Jadi Ini Adalah Ayat Yang Diturunkan Allah Dan Jelas Nyata Yang Menghukumi Yang Menetapkan Kepada Setiap Orang Setiap Orang Yang Mengklaim Mencintai Allah Mengakui Cinta Kepada Allah Walaysa Alattariqatil Muhammadiya Jelas Jelas kan Walaysa Alattariqatil Muhammadiya Dan Tidak Diatas Jalan Muhammadiya Jadi Muhammadiya Ini Sebenarnya Sudah Ada Pernyataan Muhammadiya Sudah Ada Pada Zaman Ibn Kasir Dan Bahkan Ada Sebelumnya Yaitu Sebelum Lahir Ibn Kasir Dari Ulama Ulama Hadis Dahulu Kala Sampai Menyebutkan As-Sama'il Muhammadiya Yaitu Keumuman Sifat-sifat Pengikut Nabi Muhammad Atau Keberadaan Nabi Muhammad S.A.W. Atau Ajaran Nabi Muhammad S.A.W. Jadi Muhammadiya Kenapa Kemudian Dijadikan Nama Organisasi Itu sangat Ilmiah Kemudian Di dalam Ayat Lain Ibn Kasir Menyebutkan Ketika Dikatakan Kuntum Khaira Ummatin Kalian Adalah Sebaik-baik Ummat Ukrijat Linas Yang Dikeluarkan Di Tengah-tengah Manusia Maksudnya Para Sahabat Jadi Kuntum Khaira Ummatin Ini Disampaikan Kepada Khaira Ummah Kala Itu Yaitu Para Sahabat Nabi Karena Disebutkan Dalam Hadis Khairul Kurun Kurni Sebaik-baik Kurun Itu Di Jamanku Kata Rasulullah Sebaik-baik Jaman Itu Di Jaman Rasulullah Tidak Ada Zaman Yang Terbaik Melainkan Zaman Dimana Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menjadi Seorang Tokoh Menjadi Seorang Pemimpin Menjadi Seorang Nabi Menjadi Seorang Rasul Menjadi Penyampai Wahyu Menjadi Penyampai Risalah Itu Maksudnya Ketika Itu Jadi Gampang Sebenarnya Pengertiannya Ya Ukhrijat Limnas Yang Dikeluarkan Di Tengah-tengah Manusia Apa Dikatakan Oleh Ibn Kasir Kalimatnya Adalah Yukhbir Allah Yukhbirullahu Ta'ala An Hadih Ummatal Muhammadiyah Bi Annahum Khairul Umam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengabarkan Keberadaan Umat Nabi Muhammad Yaitu Muhammadiyah Tadi Bi Annahum Bahawa Muhammadiyah Itu Khairul Umam Muhammadiyah Itu Sebaik-baik Umat Jadi Muhammadiyah Bukan Sekedar Nama Organisasi Muhammadiyah Itu adalah Man Hajj Yang dipakai oleh Para ulama-ulama dahulu Kala Muhammadiyah Itu artinya Mengikuti Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Mengikuti Dan sebuah Kepatuhan Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Itu Muhammadiyah Yang bukan Muhammadiyah Itu Kalau dari Sisi bahasa Yang bukan Orang Islam Karena Seluruh Umat Islam Itu Dari sisi bahasa Adalah Muhammadiyah Yang Tidak Mengikuti Nabi Muhammad Jelas Bukan umat Nabi Muhammad Jadi Muhammadiyah Itu bukan Hanya sekedar Ramai Bukan sekedar Nama Organisasi Tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan Menamakan Organisasinya Dengan Muhammadiyah Itu Supaya Umatnya Benar-benar Berusaha Mengikuti Jejah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Sebagaimana Yang Yang Dirintis Dan Dikembangkan Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Ketika itu Itu Muhammadiyah Bahkan Di dalam Kitab Barzanji Pun Disebut Kata-kata Muhammadiyah Yang Tertuju Kepada Syifat Kepada Umat Kepada Ajaran Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Yaitu Sunnah-sunnahnya Maka Sunnah-sunnahnya Itu Disebut Muhammadiyah Keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Disebut Muhammadiyah Kemudian Apa Namanya Hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Disebut Muhammadiyah Asar Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Disebut Muhammadiyah Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Disebut Muhammadiyah Jadi Sangat Ilmiah Sekali Nama Muhammadiyah yang disematkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada organisasinya karena Kiai Haji Ahmad Dahlan orang yang sangat cinta kepada ajaran sunnah diantara petua-petuahnya agar seluruh umat Islam kembali kepada Quran dan As-Sunnah itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan jadi tidak benar berita-berita yang berkembang bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan bid'ah seperti banyak dibicarakan oleh Idrus Ramli oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar yang suka mengada-ngada yaitu apa mengutip yang disebut dengan fikih Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak benar karena Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah menulis fikih semacam itu kalau misalnya kita perhatikan fikih itu di cetak tahun 1926 pada saat nah coba bayangkan kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal 1923 tidak nyambung tidak nyambung itu seharusnya di cetak pada 1923 bukan 1926 pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah tidak ada jadi sejarah itu kemungkinan besar adalah manipulasi dan konspirasi untuk menjatuhkan rajat Muhammadiyah menjatuhkan mertabat Muhammadiyah yaitu mengkuliti Muhammadiyah dengan cara tidak benar nih kalau mau berbicara sejarah dari seluruh keluarganya yang sempat saya wawancarai diantaranya menyimpulkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah menulis dengan Arab pegon tapi yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu menulis dengan bahasa Jawa asli Melayu bisa dilihat petuah-petuah Kiai Haji Ahmad Dahlan semuanya ditulis dalam bahasa Jawa bahasa Jawa tapi tidak ber-Arab pegon jadi sangat bertentangan sekali bisa saja buku Fiki Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebuah konspirasi apalagi di cetaknya yaitu pada tahun 1926 nah itu untuk membuktikan keotentikan sejarah bisa saja kenapa tujuannya untuk memalingkan tuduhan kepada Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah ini curang dan sebagainya ternyata fikirnya begini itu ada konspirasi mengapa harus 1926 siapa itu bukan kebetulan itu bukan kebetulan lahirnya Fiki Kiai Haji Ahmad Dahlan 1926 kita tahu yang lahir 1926 itu organisasi apa barangkali itu ya kalau mau kritis tidak kalau mau kritis saya menemui itu berbicara langsung dengan Kiai Haji Haris Darmawan itu itu siapa cicit Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ada di Brunei Darussalam dan beberapa cicit lainnya seperti Budia Purnama Sari yang juga menyayangkan lahirnya buku Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tidak benar itu aduh ini parah jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam petua-petua jawanya itu pentingnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketundukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepatuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau kemudian setelah proses peralihan kepemimpinan yaitu kepemimpinan Yusuf siapa kepemimpinan Mas Mansur Kiai Haji Mas Mansur mulailah ada perubahan cara berfikir yang tadinya individu itu kepada kolektif yang dilakukan dengan lahirnya Majlis Tarje Muhammadiyah dan orangnya itu bukan orang-orang sembarangan orang-orang hebat bukan kelas-kelas ya sekelas Idus Ramli sekelas Kiai Haji Marzuki Mustamar orang yang punya mempuni sebagai mukti punya mempuni dulu itu ada istilah jamiat tefkir yang di organisir oleh oleh Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Mas Mansur yaitu seperti diskusi terbuka diskusi bebas yang terjadi antara NU dan Muhammadiyah ketika itu membicarakan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan yang bersebaran di Indonesia itu yang pernah terjadi sayangnya dokumen lengkapnya ini hilang tidak tidak tertulis apa yang dibicarakan bagaimana apa yang diangkat misalnya itu tidak direkam dan tidak ada notulen yang menulisnya dalam bentuk buku pertemuan dua tokoh-tokoh besar antara NU dan Muhammadiyah ketika terjadi diskusi itu nah ini sayangnya kemudian dialog seperti ini mati memang karena umumnya orang-orang yang berdialog itu kalau tidak tidak punya bahan itu pasti ngelantur ada seorang yang dia adalah dialogis tetapi sifatnya parsial itu di dalam memaparkan responsibel memaparkan jawaban memberikan jawaban kepada lawannya yang bertanya rivalnya biasanya lebih pada lebih pada pemikiran-pemikiran yang diyakininya sebagai kebenaran jadi tidak terbuka yang disebut eksklusif itu ketika tidak membuka keberadaan pahamnya seolah-olah pahamnya paling benar maka itu yang disebut eksklusif menutup diri supaya pahamnya tidak terganggu misalnya supaya pahamnya tidak dikritisi orang dan sebagainya tidak boleh ada orang yang beranggapan salah terhadap pahamnya itu yang disebut eksklusif tidak mau dikritisi oleh orang nah siapa itu kelompok seperti itu kelompok yang punya kunci sorga jadi kelompok orang yang memegang kunci sorga itu karena mereka ini konon pemegang kunci sorga dalam ceramah-ceramahnya itu jadi itu ya jadi gerakan dakwah Muhammadiyah seperti itu artinya artinya itu sesuai dengan Ibnu Kasir sesuai dengan banyak ya tafsir Al-Bagaw Ibaidawi tafsir Tabari itu banyak sekali kalau dibuka kata-kata Muhammadiyah yang bisa dijadikan acuan bahwa gerakan Muhammadiyah itu memang benar-benar gerakan yang bertujuan kembali kepada As-Sunnah sebagai salah satu contoh ada dua hal penting di Muhammadiyah itu yaitu di dalam matang cita-cita Muhammadiyah yang pertama akidahnya harus Quran dan sunnah suheha ya sunnah suheha makbulah lagi itu kemudian yang kedua itu dari sunnah Rasulullah yang mutawatir jadi Al-Quran itu akidahnya kemudian dalam bidang ibadah harus dari terutama Al-kaitannya dengan sholat kaitannya dengan apa namanya puasa kaitannya dengan haji dan lain-lainnya seperti dikir harus didasarkan kepada sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. itu tidak boleh tidak harus dikerjakan oleh warga Muhammadiyah nah itulah lahirlah keputusan misalnya misalnya di kimpunan putusan Tarji Muhammadiyah itu disebutkan dengan kalimat kalimatnya begini di Muhammadiyah itu itu salah satu kalimat yang ada di Tarji Muhammadiyah di mukaddimahnya yang mencerminkan bahwa Muhammadiyah itu gerakan dakwah firqotun najiyah yaitu Muhammadiyah itu menyebutkan dirinya firqotun najiyah ketika orang berebutan kata-kata ahli sunnah wal jamaah Muhammadiyah menyebut dirinya firqotun najiyah yang tidak biasa disebutkan oleh mereka padahal firqotun najiyah ini persamaan dari kata ahli sunnah wal jamaah cuman lebih populer di kalangan ulama-ulama dahulu kala itu bukan ahli sunnah tapi al-firqotun najiyah yaitu kelompok yang selamat siapa al-firqotun najiyah zahirina al-al-haq orang yang senantiasa menampakkan kebenaran kita lihat langkah-langkah yang ditempuh oleh Muhammadiyah itu apa selalu menyampaikan kebenaran semua kebenaran yang datang dari Allah itu yang disampaikan semua kebenaran yang datang dari sunnah itu yang disampaikan tidak takut kepada siapa-siapa dalam hal akidah dalam hal ibadah dalam hal muamalah akan berani dengan gencar menyampaikan apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah ketika hal itu menjadi sebuah keyakinan yang disetujui oleh semua ulama-ulama Muhammadiyah yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada jadi lahirnya majlis tarjai ini kemudian menghasilkan impunan putusan tarjai beberapa putusan tarjai termasuk sampai kepada wira desa ya lahirnya solat solat apa namanya tarawih solat tarawih yang sebenarnya itu yang dilakukan secara secara ikhtifak ulama-ulama Muhammadiyah kemudian lahir juga pemikiran-pemikiran di Muhammadiyah yang disebut dengan fatwa tarjai Muhammadiyah atau yang disebut dengan kumpulan soal jawab Muhammadiyah itu fatwa tarjai Muhammadiyah semuanya nah disitu seluruhnya kalau yang berkaitan dengan akidah pasti larinya kepada Quran pasti larinya kepada sunnah mutawatir pasti larinya kepada sunnah sahihah pasti larinya kepada sunnah magbulah itu kalau dalam hal akidah asar-asar persahabat Nabi juga pun akan dilihat dulu dari sisi hadis Rasulullah SAW itu salah salah satu manhad yang dipakai jadi menggunakan manhadnya para ulama hadis di dalam melakukan penelitian terhadap hadis kemudian dalam hal ibadah dalam hal ibadah manhadnya yang dipakai juga adalah sunnah-sunnah Nabi berkaitan dengan wudu'nya berkaitan dengan sholatnya rincian-rincian dari wudu' itu kemudian kualitas air itu menurut sunnah Nabi bukan kualitas air menurut sekedar fikir tapi pinjauan perspektif terhadap fikir kesalahan-kesalahan fikir itu kadang-kadang oleh Muhammadiyah dijelaskan bahwa pemahaman ini salah misalnya itu pun didasarkan kepada telah mendalam terhadap hadis-hadis yang begitu banyak misalnya soal air mustakmal air suci tapi tidak mensucikan di mata mereka itu pun mendapat jawaban dari Muhammadiyah yang luar biasa sampai kepada persoalan-persoalan lainnya hingga kepada masa sekarang ini lahirlah buku yang disebut dengan yaitu fatwa tarji Muhammadiyah yang ditulis oleh SM suara Muhammadiyah semuanya didasarkan kepada sunnah jadi Muhammadiyah ini dari sekian banyak lahirnya misalnya tentang bagaimana bolehkah membaca barzanji Muhammadiyah menghimbau dan melarang baca barzanji kenapa di dalamnya menurut perspektif Muhammadiyah itu tidak sedikit hal-hal yang berkaitan dengan syirik kemudian berkaitan dengan apa namanya maulid Muhammadiyah Muhammadiyah sama sikapnya seperti Ibn Taymiyyah sama sikapnya boleh saja mengadakan maulid kalau bisa menghindar dari bid'ah kalau bisa menghindar dari syirik itu syaratnya di Muhammadiyah soal tahlilan misalnya itu bahkan menghimbau harus tidak ada warga Muhammadiyah yang mendatangi atau melaksanakan tahlilan itu biasa di Muhammadiyah dikir bersama juga dikir bersama di Muhammadiyah tidak dibenarkan itu semua ada di dalam fatwa tarji Muhammadiyah jadi berarti memang benar-benar apa yang diamalkan Muhammadiyah itu adalah salafinya salafi dahulu kala jadi itulah salafinya salafi jadi Muhammadiyah ini secara akidah adalah manhad salaf secara ubudiyah adalah manhad salaf jadi bisa boleh saja ini dari kalau menurut perkataan saya kalau misalnya disimpulkan disebutkan Muhammadiyah as-salafiyah begitu kira-kira jadi Muhammadiyah as-salafiyah sama halnya dengan ulama-ulama dahulu kala itu kalau ulama-ulama dahulu kala itu setelah imam-imam besar dari kalangan mujtahid itu biasanya di belakangnya itu menggunakan istilah as-salafiyah as-salafi itu as-salafi jadi Zulkarnain Al-Muhammad as-salafi itu boleh jadi salafi itu bisa siapa saja karena salafi bukan organisasi salafi itu adalah manhad jadi salafi itu manhad siapa saja bisa pakai salaf sebagaimana kata ahlus sunnah yang diklaim oleh banyak orang siapa saja ngaku ahlus sunnah tetapi yang bisa membuktikan bahwa kita salaf dan kita sunnah yaitu kualitas pengamalan sunnah kita sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah apaskah atau tidak nah itulah saudara yang dimaksud dengan Muhammadiyah jadi kalian jangan ngacok tentang Muhammadiyah itu tanya kepada ahlinya itu bagaimana dengan hisab di Muhammadiyah coba buka himpunan putusan tarjah Muhammadiyah sampai sekarang itu yang dianud adalah ru'yatul hilal hisab itu hanya sebagai perantara untuk meyakinkan bahwa ru'yahnya itu benar apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah bukan hisab itu kemudian menjadi ketentuan hari raya tapi menentukan ru'yah jadi menentukan ru'yatul hilal yang menurut Muhammadiyah ru'yatul hilal itu bisa dilihat kalau sebagaimana gambaran Muhammadiyah itu kenapa sekarang spekulasinya sangat tinggi spekulasinya sangat tinggi berbeda dengan di jaman Nabi kalau di jaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang melaporkan kepada Nabi wahai Nabi saya melihat hilal berani kamu disumpah iya ya rasul disumpah oleh rasulullah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah sumpah dia sudah umumkan hari raya tetapi kalau sekarang meskipun ada berapa orang yang melihat itu ditolak oleh departemen agama karena tidak sesuai dengan metode yang dianun departemen agama ini bedanya jadi beda dengan rasul makanya sekarang hisabnya itu apa ru'yatul hilal juga masuk hal-hal yang bid'ah di dalamnya itu karena harus merupakan ikhtifat dari seluruh yaitu dari seluruh jemaah mereka itu ya harusnya begitu ya jadi yang benar walaupun dua satu tiga orang yang melihat hilal asalkan berani disumpah itu sudah sah dalam islam jadi jangan dibuat kaku ini yang membuat kaku kan departemen agama kadang-kadang ini dari saya sulhkan lain ilmaduri subhanakallahumma wabihandika ashadu allah ilah ilah anta astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.